Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat berjumpa kembali dengan saya ya Nah untuk video hari ini ya teman-teman Saya mau bikin kue laderan yang gurih ya teman-teman Nah kue laderan ini yaitu kue kering ya teman-teman Yang biasanya dibikin buat cemilan keluarga ya teman-teman Nah sekarang saya mau langsung aja ya Ujukin ke teman-teman bahan-bahan yang sudah saya siapkan Untuk bikin kue laderan yang gurih ya teman-teman Ini dia bahan-bahan ya teman-teman Tapi buat teman-teman yang baru gabung Yang belum subscribe Alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu ya teman-teman Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari saya Tentunya resep yang sangat bermanfaat buat kita semua ya teman-teman Nah ini dia teman-teman ya bahan-bahannya Nah ini ya teman-teman bahan-bahannya yang sudah saya siapkan ya Saya menggunakan satu setengah gelas tepung terigu Satu butir telur dan bumbunya Saya menggunakan penyedap masakan atau mekin ya Ini masakku teman-teman Lada bubuk atau merica bubuk ya Ini bawang putih bubuk dan ini garam ya Sedikit garam ya teman-teman Ya bumbunya sederhana banget ya teman-teman Sesimpel aja ya teman-teman Nah kalau teman-teman tidak punya bawang putih bubuk bisa pakai bawang putih biasa ya Tentunya dihalusin ya Dilembutin dulu ya Dikumpuk halus ya teman-teman Kemudian saya menggunakan ini susu cair ya teman-teman Saya menggunakan susu cair Kemudian ragi instans per 4 sendok teh ya teman-teman Nah sekarang saya langsung aja ya unjukin ke teman-teman Cara pembuatan kue ladaran yang sangat enak dan benar-benar gurih banget Pertama-tama kita campur dulu bahan adonannya Kita masukkan ragi instans Kita campur semua Kemudian ini bumbunya kita masukin semua ya Ini ada masakan Masako, lada bubuk, bawang putih bubuk dan tentunya garam ya teman-teman Kita masukin aja semua Kemudian kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata ya Kalau sudah tercampur rata seperti ini Sekarang kita masukin telur ya Kita masukin aja telur Lalu kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata ya Kalau sudah campur rata seperti ini Sekarang kita tuangin susu ya Kalau teman-teman tidak punya susu bisa pakai santan ya teman-teman Karena saya tidak punya santan jadi saya pakai susu ya Ini kita tuang sedikit demi sedikit ya Sampai kita uleni pakai tangan ya teman-teman Sampai benar-benar kalis ya Susunya setengah gelas aja ya teman-teman Ini gelasnya gelas kecil ya Gelas kopi Setengah aja cukup ya Ini kita uleni sampai benar-benar kalis dulu ya Ini airnya kita hentikan ya teman-teman Ini sisa sedikit ya Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman Ini sudah pas banget ya Persis kayak bikin kue bawang ya teman-teman Jangan terlalu lembek dan jangan terlalu kerat juga ya Nah kalau udah seperti ini sekarang kita diamkan dulu ya Kita istirahatkan dulu Ini kita tutup Kita diamkan selama 20 sampai 25 menit ya Biar adonannya lebih bagus ya Biar hasilnya bagus juga ya teman-teman Nah ini ya teman-teman Sudah 20 menit ya Sudah nyatuhnya membek ya Sekarang kita angkat aja ya Kita taruh tepung dulu ya Biar tidak lengket Ini kita bagi dua aja dulu ya teman-teman Biar gampang nipisnya Ini kita tipiskan dulu Sampai benar-benar tipis ya Ini ditipiskan sampai benar-benar tipis ya Nah cukup seperti ini ya teman-teman Ini sudah tipis ya Sekarang kita siap potong Nah cukup seperti ini ya teman-teman Ini kita potong dulu ya Biar rata Bagaimana aja ya Bisa aja ya Pakai pisau juga bisa ya teman-teman Ini kita potong dulu ya teman-teman Biar rata ya Ini jangan dibuang Tapi ya Ini kita usahakan Kita Bentuk ya Jangan disia-siain ya Dibuang Kemudian dibuang lagi Lebih baik kita bentuk ya Sebisanya saja Seperti ini ya teman-teman Kemudian ini yang tengah kita Prodek seperti ini ya Seperti ini ya teman-teman Kemudian ini kita angkat Kita balik-balik Seperti ini Jadi seperti ini ya Sekarang kita tahu Terus piring Bismillah Kita masukin dua kali aja ya teman-teman Gak gampang ya Ini pendek ya teman-teman Gak apa-apa sekali juga Seperti ini bisa juga ya Dua kali juga bisa ya teman-teman Nah kita ratain dulu Cukup seperti ini ya Teman-teman jangan terlalu besar juga ya Nah ini bisa kita potong jadi tiga atau jadi dua ya Ya ini saya potong aja jadi dua ya teman-teman Biar cepat Kemudian kita potong tengahnya lagi Seperti ini Yaitunya gampang banget ya teman-teman Kalau mau bikin cemilan Boleh dicoba ya Bikin cemilan seperti ini Bahannya sangat gampang banget Dan cara bikinnya juga Sangat gampang banget ya teman-teman Gak ribet ya Nah ini ya teman-teman Hasilnya banyak banget Dengan satu setengah gelas ya Hasilnya sebanyak ini ya teman-teman Sekarang kita langsung aja ya Ke dapur untuk menggoreng kue krimnya Let's go Nah ini ya teman-teman Ini minyaknya sudah panas Sekarang kita coba masukin ini ya Bismillahirrahmanirrahim Seperti ini ya teman-teman Ini kita masukin semuanya aja ya teman-teman Sekali Biar Tingkat waktu ya teman-teman Biar menyingkat waktu ini Kita masukin aja semuanya ya Seperti ini Ini kita menggunakan api sedang ya teman-teman Jangan terlalu besar ya Apinya biar tidak cepat Bosong ya Ini kita tunggu dulu Agak keras sebentar Kemudian kita balik ya Dan ini sudah mulai keras ya teman-teman Sudah mulai keras Ini boleh kita balik ya Kita balik-balik Supaya matangnya merata ya Nanti kalau sudah berubah warna ya teman-teman Dan Kuingnya agak ringan ya Itu tandanya sudah matang ya Dan boleh kita angkat Ini sebentar lagi ya teman-teman Kalau mau hujan ya teman-teman Suara gemuk ya Kota Mekah Mau ada hujan ya Insya Allah ya Kalau sudah ada hujan Mau berubah cuaca ya Jadi cuacanya dingin ya teman-teman Jadi di Mekah itu Cuma dua musim ya Musim panas dan musim dingin Teman-teman Ini sudah berubah warna ya teman-teman Ini tandanya sudah matang Ini boleh kita angkat ya Tuh Berubah warnanya menjadi Agak tercoklatan ya Seperti ini ya Tuh Ini tandanya sudah matang Boleh kita angkat ya Sekarang kita goreng lagi ya Sampai kuenya habis ya teman-teman Nah ini ya teman-teman Hasilnya kue ladaran yang kita bikin tadi Wow benar-benar banyak banget hasilnya ya Dengan satu setengah gelas Hasilnya sebanyak ini ya teman-teman Ini benar-benar ini juga masih panas ya Nah Belum dipegang Nah apalagi dimakan ya teman-teman Benar-benar enak banget ini mah Gurih, renyat Benar-benar enak banget Teman-teman wajib bikin ya Cemilan ini Dijamin Anak-anak suami Pasti akan suka Dan kalau mau buat ide jualan juga bisa ya teman-teman Dipakein kantong plastik ya Disesuaikan harganya Dan isinya 1 per 4 kilo atau 1,5 kilo Atau pake kotamikan juga bisa ya teman-teman Ini benar-benar pokoknya Mantap banget deh teman-teman Nah jika teman-teman suka dengan video saya Jangan lupa komen like and share ya teman-teman Semoga video saya ini bermanfaat buat kita semua Selamat mencoba ya teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Bye Terima kasih Jangan lupa like dan subscribe